Warga di Tionghoa di kota Medan Sumatera Utara ini meraihkan festival Hantu Lapar atau The Hungry Ghost Festival di Viara Gunung Timur Medan. Jadi tradisi ini merupakan ritual memberi makan arwah nenek moyang dan juga leluhur pada bulan ke-7 pada penanggalan Tionghoa. Gelaran festival Hantu Lapar atau The Hungry Ghost Festival atau Chiyoko digelar di Viara Gunung Timur Medan Sumatera Utara. Acara dimulai dengan membakar kertas uang berwarna kuning. Kertas uang dibakar bersama beraneka raja makanan yang disiapkan mulai dari kue-kue, manisan, minuman hingga buah-buahan. Ada juga aneka replika barang-barang serta rumah dari kertas disiapkan untuk roh para leluhur. Menurut kepercayaan masyarakat Tionghoa, pada bulan ke-7 penanggalan Tionghoa, jiwa seseorang yang telah meninggal akan datang ke bumi. Untuk menghormati jiwa mereka, anak cucu dan kerabat mengadakan festival dan sembahyang. Setiap pergiatan itu melayakan buat leluhur kita gitu, sama anak yang keguguran kita, kita ibaratnya berdoa buat dia gitu. Ini apa sih namanya kegiatan? Kegiatan Ciyoko, Foto. Artinya apa? Artinya itu memang buat sembahyang, buat khusus, buat leluhur gitu loh. Kan namanya bulan 7 itu bulan arwah kan, jadi kita harus sembahyang dari tanggal 1 Cina sampai tanggal 30 ini. Festival Hantu Lapar atau The Hungry Ghost Festival digelar setiap tanggal 15, bulan ke-7 sesuai penanggalan Tionghoa. Bulan ke-7 dalam kalender Tionghoa dikenal juga sebagai bulan arwah. Pada bulan ini, masyarakat Tionghoa percaya bahwa pintu alam baka terbuka dan arwah orang yang telah berpulang dapat berkelana di dunia manusia selama satu bulan. Dan Sumatera Utara